Kembali bersama saya dan Ars Vendo, Admo Wiloto dalam DPS. Itu the point. Mas Vendo, Anda tadi sudah, kita sudah bicara soal Haji Lulung, karena kebetulan lagi tren, makanya banyak ceritanya. Lalu kemudian cerita safe KPK dan Polri. Ada beberapa meme, mungkin cuma dua, yang saya ingin perlihatkan kepada Anda dan kemudian memberi perspektif di situ. Coba kita lihat gambar yang ini. Gambar kartu Indonesia sabar. Mas, coba, jangan panik setelah kenaikan harga BBP ini. Saya akan meluncurkan kartu baru. Kartu Indonesia sabar. Kritik luar biasa. Ada kartu Indonesia sehat, ada kartu Indonesia pintar, atau apapun juga. Karena sekarang sudah dia nggak ngambil putusan apapun juga, nggak segera, masyarakat kartu Indonesia sabar. Ini idium lah, ini prosesnya yang menarik. Idium kartu Indonesia titik-titik ini sudah ada di masyarakat. Berarti proses itu ada. Ketika muncul kartu Indonesia sabar, nah, kena. Dan ini, kalau Bapak Presiden dengerin, nonton ini, kesadar. Oh, ini kritiknya begini ini. Ini yang menurut saya luar biasa, bagusnya. Ada aja, karena selama ini disebut KIS, Kartu Indonesia sehat sebetulnya. Sekarang sehat, jadi sabar. Nanti kalau ditambah dengan satu S lagi, mas tahu, sabar sekali. Atau biasa sabar banget. Terus begini, mas. Ini juga ada gambar yang lucu-lucu. Kenapa kita harus kasih ini gambar? Ini adu panco antara Jokowi dan Pak Prabowo pada waktu itu. Coba kita lihat. Ah, ini waktu Pilpres. Ini sudah lama. Nggak, Pakai jambah apa. Tapi yang ini saya katakan adalah bahwa di setengah-tengah perseteruan pada saat itu, rivalitas yang sangat-sangat berat, ada yang begini yang ceritanya, mas. Dan itu sebenarnya kan pelampiasan yang tadi, yang sedang awal kita bicarakan tadi. Mereka bisa menyampilkannya seperti itu. Kritik ini atau tadi yang Kartu Indonesia Sabar itu luar biasa pedasnya, luar biasa nusuhnya. Tapi kita, ya gitu ya, ternyata. Saya ingin dapat refleksi Anda dari gejala-gejala seperti ini, apa yang Anda baca gitu. Karena disampaikan secara guyon, satir, kadang-kadang getir begitu, tapi kritiknya tajam sebetulnya. Iya, karena apa? Karena momen kita ini sekarang susah. Beneran. Coba Anda bayangkan, hari ini kita mungkin mendengar seorang berjualan rumah akan dapat istri. Hari ini kita berjualan benar-benar ada pesawat tabraan. Informasi itu begitu banyak bertumpuk, menyatu. Kalau kita tidak pintar-pintar menyaringnya, benar-benar kita bisa terang. Tadi Anda katakan susah. Kalau saya mengatakan sebaliknya, bahwa keadaan kita sekarang mungkin makin menyenangkan, karena itu orang lebih banyak bawa dalam bentuk humor. Jadi makin banyak masyarakat yang ketawa. Kalau dulu kan marah aja bawahnya. Coba, saya hanya mau tanya Anda saja. Mungkin itu yang lebih benar. Cuma kemampuan untuk begini ini ada batasnya. Kemampuan humor ini juga ada. Iya, ada batas. Iya, tahannya ada. Kalau dia kartu Indonesia sabar gak ini, mereka benar-benar bisa lebih sadis dari kartu Indonesia sabar. Tapi saya gak mau ke sana. Bahwa kita mempunyai periode komunikasi di masyarakat yang sudah jauh berbeda. Antara satu ngomongin ini, ngomongin begitu, dan lain sebagainya, ngomongin siluman, ngomongin apa, itu berhimpunan serentak sekaligus. Semua orang bisa ikut di dalam. Semua orang bisa ikut. Nah, pintar-pintarlah kita untuk itu. Dan salah satu bentuk kepinteran yang bisa kecerdasan emosional atau intelektual adalah melalui humor. Sekarang Anda punya harapan gak? Bahwa kalau publik terlibat seperti ini, itu mempengaruhi keputusan publik dari seorang penguasa, siapapun dia. Sangat. Sangat akan sangat sekali. Terutama kalau ini fakta dan datanya mendukung karena itu. Selesai. Nah, seberapa jauh ini bisa masih akan efektif? Nah, inilah. Kemudian kita cuma berharap. Karena satu kali ada reflexive, ngambil sikap, gak bisa gitu, kita mundur lagi, kesempatan itu gak akan ada. Kalau lihat seperti ini kan, tidak akan ada kesempatan untuk memutar kembali jarum jam ke arah yang lama. Kita harap begitu. Dan saya sangat-sangat berharap benar hidupnya, jangan sampai mundur lagi, lalu ada reflexive lagi. Kalau enggak, berat. Ini pencapaian ini sudah menurut saya tingkat yang harus kita syukuri dengan segala macam Bapak belurnya ketersinggungan kita. Mungkin ada beberapa orang. Di masa lalu ya? Ya. Mas, Anda mau menyampaikan closing statement sehubungan dengan gejala seperti ini? Enggak, kita harus bisa, istilah saya, menyampaikan sesuatu dengan humor, dengan ketawa tanpa menyakitin. Kalaupun kamu kepingin menang, kayak nenek moyang, ya ini nenek moyang orang Jawa ini kan, menang tanpa ngasorakir. Benerlah, kita menyampaikan pesan ini tanpa meremehkan orang lain. Ini penting sekali. Dan kita tertawa, bukan mentertawakan orang lain, tetap menertawakan diri sendiri, dan kita bahagia bersama. Apakah Anda juga ingin mengatakan, kalau bisa, Haji Lulung jangan menusumasi kakak seleng yang kemudian juga bermain di situ? Enggak, dan dia enggak akan menang, deh. Bukan enggak akan menang dalam artian perkara. Dia akan menuai banjir ini, kalau dia sadar benar bahwa untuk kakak seleng, apalagi enggak, dia bukan di situ. Dan dia sudah punya Twitter sendiri, dia nulis sendiri, akan di situ menurut saya, dia akan lebih dihargai, sangat dihargai kejujurannya, keberaniannya. Mas Wendol, terima kasih sudah datang ke Degas Tidupoy. Ya, saya juga terima kasih sekali. Terima kasih. Terima kasih.